Dan disini terlihat Riko yang sangat marah ketika menelpon Eric Dan ternyata Riko tuh curiga kalau yang telah membawa Alisa adalah Eric Dan tentu saja Eric kaget banget ya mendapat telpon dari Riko dan Riko berkata seperti itu Benar-benar Eric itu jadi marah Dan disini Riko tuh malah ngancam-ngancam Eric Yang tentu saja Eric pun jadi terpancing kemarahannya Diambil sama orang suruhan Anda Disini Riko tuh mengatakan kalau Eric menyuruh anak buahnya untuk membawa Alisa Tentu saja ini adalah tuduhan yang tanpa bukti Kemudian sekali lagi Riko pun bertanya dimanakah Alisa istrinya Ya dia mengira Alisa tuh Emilia Pokoknya dia tuh nuduh kalau Eric yang udah membawanya Dan kalian bisa lihat ya bagaimana jawaban Eric Ya Eric itu benar-benar gak ada takutnya dan gak ada gedernya sama sekali dengan ancaman Riko Saya gak mau tau Kemudian dengan tegas Eric pun mengatakan kalau dirinya gak mau tau tentang urusan perempuan itu Alias Alisa alias Emilia palsu Pokoknya disini Eric itu benar-benar gak mau tau Tetapi kata-kata Eric itu malah justru membuat Riko semakin sangat marah Ya pokoknya Riko tuh tetap nuduh ya nuduh Eric pelakunya Dan tentu saja Eric gak suka banget ya dibentak-bentak dan diancam-ancam seperti itu oleh Riko Kemudian dengan tegas Eric mengatakan supaya Riko memelankan suaranya dan pakai otak sedikit Waduh-waduh benar-benar dalam banget ya kata-kata Eric pada Riko Kemudian akhirnya Eric pun berkata seperti ini kepada Riko Ya mungkin sebagian kalian belum tau ya ternyata seperti inilah yang terjadi Untuk beresin dia Pada awalnya Eric meminta Riko untuk membereskan Lia Emilia palsu alias Alisa Dan kalian bisa lihat ya pembicaraan yang begitu menegangkan antara Eric dan juga Riko Sepertinya mereka berdua tuh sama-sama gak mau kalah Tetapi sepertinya Eric itu udah habis kesabarannya gara-gara Riko yang omongannya terlalu tinggi Akhirnya dengan tegas Eric pun ngomong seperti ini Eric ngomong dengan suara geras sampai Riko pun jadi kewalahan nanggapin Eric Disini Eric mengatakan kalau Eric bukanlah bawahannya Riko Gimana kalau bapak kasih uang ke saya Tetapi lucu banget ya Riko ini habis ngancam-ngancam Habis bentak-bentak lah kok ujung-ujungnya minta duit Ya lucu banget lah ini ya Cari istri saya pak Dan setelah Riko yakin kalau ternyata bukan pak Eric yang mengambil istrinya atau yang telah membawa istrinya Disini Riko pun minta uang ya untuk model mencari istrinya Dan tentu saja mendengar kata-kata Riko itu Eric pun jadi ketawa Waduh-waduh memang ada-ada aja nih Riko ya Gak punya harga diri gak punya malu banget ya minta duit sama Eric Saya tidak berhutang apapun Kemudian sambil tertawa Eric pun mengatakan kalau dirinya tuh gak punya utang sama Riko Jadi untuk apa dia harus ngasih uang pada Riko Itu bukan urusan saya Dan sepertinya memang Eric ini udah berlepas tangan ya Dia tuh gak mau ngurusin hal itu lagi Cukup ya itu hanyalah urusan antara Riko dan juga Alisa Jangan pernah kamu ngancam-ngancam Kemudian dengan suara keras dan penuh ancaman disini Eric mengatakan Jangan pernah lagi kamu ngancam-ngancam saya Dan jangan pernah lagi apa namanya ngomong soal Alisa Pokoknya disini Eric udah berlepas diri dan gak mau tahu Saya gak takut sama Riko Kemudian Eric pun mengatakan kalau dirinya gak takut sama Riko Jadi jangan suka ngancam-ngancam Kemudian akhirnya Eric pun menutup teleponnya Dan Riko tuh ya marah ya karena ditutup begitu aja oleh Eric Nah kira-kira bagaimanakah pencarian Riko Pencarian Alisa ya Pencarian Riko apakah akan bisa menemukan Alisa Karena saat ini Alisa bersama dengan Felix Pastinya Felix akan berusaha untuk melindungi orang yang dia cintai Alisa Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertauan hati Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 hari ini Dan kita juga agak heran ya kok trailernya sampai sekarang belum keluar Kenapa ya? Mungkin kalian ada yang tahu kenapa nih Simak kelanjutan tertauan hati hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoCoba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya